Halo YouTube Oke ah kali ini jumpa lagi sama karakter family jadi gua mau sedang melakukan apa namanya ini pergantian ban-ban belakangnya gua makai ring 18 nah ini kondisi ban gua yang lama jadi kondisi ban gue yang lama ini udah udah mulai makan samping kanan kiri terus nggak rata lalu kenapa gua ganti juga karena ban ini tahunnya udah ya ini tahunnya juga udah ya lumayan lama lah lima tahunan jadi gua kali ini gua mau ganti pakai ban-ban yang murah meriah banjiti ini guys banjiti Safero gua pakai ring 18 225 60 ring 18 nih bannya Safero SUV jadi ban ini kemarin kalau nggak salah harganya 980 kalau nggak salah soalnya jadi ban ini kan untuk ukuran ban gua kan di bengkel ban ini dia nggak nyetok jadinya harus pesen dulu paling minimal 4 hari kan jadi ini ban udah dateng ya kemarin 4 hari baru dateng bannya kenapa gua mau jadi gua sebelumnya itu punya pengalaman jelek di toko ban gua ganti ban sebelumnya ya ada stoknya cuman dapetnya tahun lama akhirnya gua pesen pesen dulu bannya karena pesen gini enak kita sekarang bulan Agustus tanggal 20 tanggal 20 2022 karena gua pesen dulu karena gua pesen dulu karena gua pesen dulu akhirnya gua dapet ban yang baru gresh jatan nggak ya Minggu kelima Oh ya Minggu kelima belas tahun 2022 ini bannya GT Safero ini ulir bannya seperti ini ini barusan bannya yang ini barusan di apa balancing ini bannya yang lama barang juga kayaknya ada sobat ini sebelah sini kalau nggak salah ada sobat kemarin bannya oke jadi ada sebelumnya gua dapet pengalaman jelek beli ban ban baru tapi stok lama akhirnya gua pesen aja ini ini posisinya di sebelahnya Sampurna Skorjo mandaan jadi enaknya di sini ini juga jual telep kalau kita mau pesen juga bisa kalau pesen otomatis kita pasti dapet yang tahunnya paling baru itu enaknya baru gresh kalau mau yang ada sih ada juga cuman ya itu ya tapi kita lihat yuk Hai stok barangnya dia banyak Hai ini banyak tahun berapa ini Hai mana tahun Oh mana ini tahunnya Ternyata bandis ini semua Keluaran tahun baru 2022 Ini tadi band yang pertama sudah selesai Sekarang band yang kedua Untuk band yang kedua ini sebenarnya sih lumayan lah Tapi sudah makan dalam Bukan kelihatan Terima kasih telah menonton 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 Ini bolak-balik Masaknya sama ya mas ya Terima kasih telah menonton 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 Jadi kalau kita melepas band Bukan wajib di balancing Karena titik beratnya Ban saat berputar itu berubah Ya guys jadi untuk sporing balancing ini Ini Paling gak kita 10.000 km Sekali ya guys jadi Bannya itu kita bisa habisnya rata Nah karena gue waktu itu kurang Pengetahuan masalah band Jadinya gue pikir kayak sporing Sama belet Sporing dulu lah gue sporing dulu Cuma setahun sekali kan Terus balancing juga Cuma pas saat ganti ban doang Ternyata Karena ban berubah Terkikis terus di jalan Jadi paling gak kita Sporing balancing itu paling gak 10.000 km sekali guys Jadi nanti ban bisa Habisnya rata Dipakainya juga enak Yuk kita lihat proses Balancingnya seperti apa Ternyata Nilai ini harus nol ya mas ya? Iya Jadi ini nilainya 60-30 Timur Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati